Pemerintah berencana merilis kebijakan penghematan BBM per 1 Juni, tapi 108 km atau sekitar sejam perjalanan laut dari pantai Marina Jakarta Utara, penghematan BBM bersubsidi sudah mewujud sejak lama. Keterbatasan pasokan BBM ke wilayah Kepulauan Seribu, membuat warga dan nelayan Kepulauan Seribu harus merapat dulu ke wilayah Muara Angke, Jakarta. Memang kita sadari bahwa jarak tempuh antara Pulau Seribu dan Muara Angke itu cukup jauh. Kalau nelayan tersebut adalah terlalu kecil, memang sangat tidak memungkinkan untuk sekedar ngambil BBM di Muara Angke. Karena memang BBM itu adalah salah satu modal paling besar bagi nelayan untuk berangkat ke laut. Sehingga kalau hanya dipakai untuk ngambil ke Muara Angke, balik lagi Muara Angke, tentunya belum, enggak sedanding dengan nanti hasil yang bakal didapat. Indonesia, SPBU Terapung yang melayani warga Pulau Seribu kini sudah tidak beroperasi lagi. Memang di sini juga pernah ada SPDN Terapung. Tapi saat ini tidak ada. Nah itu, mungkin biaya kos operasional mereka tidak mencukupi, sehingga SPDN Terapung itu tidak ada lagi. Sulitnya akses mendapatkan BBM bersubsidi tak ayal menjadi celah pelanggaran. Sebut saja MA, salah seorang nakkode kapal ojek di Kepulauan Seribu. Dia mengaku biasa mengusirkan sebagian dari isi tansi bahan bakarnya untuk dilepas lagi ke pasaran. Tentunya, setelah ditambah untung. Tapi yang dilakukan MA bisa jadi juga hanya dampak sulit yang mendapatkan BBM di Pulau Seribu. Stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan misalnya, justru dibangun di Pulau Karya yang relatif sepi penghuni. Mungkin hal itu ogah menyeberang ke Pulau Karya, sedangkan ke Pulau Karya kan tidak ada orang. Jadi kalau bisa, yang di Pulau Karya itu ditinggalkan ke Pulau Pandang. Ya, tadi kalau kita mau berangkat, itu kalau banyak kapal kan bisa diisi di tempat yang lain, kalau ada lagi. Meski melambung hampir dua kali lipat, harga Rp7.000 per liter tentu lebih murah daripada harga BBM di Pelosok Kalimantan yang bisa mencapai Rp20.000 per liternya. Disparitas harga akibat panjangnya jalur distribusi BBM di negeri kita tak ayal membuka celah pelanggaran lain. Hasil sitaan operasi penyelewengan BBM bersubsidi oleh Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM bersubsidi selama Januari hingga April 2012 mencatat, Penyelewengan BBM untuk kapal besar atau MFO adalah yang terbesar dibanding jenis BBM lain. Lebih dari Rp250.000.000 atau setara Rp105.000.000.000 lebih. Semoga saja, wacana pakai kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tak semakin memukus harapan warga di Pelosok Kusantara untuk bisa memperoleh BBM dalam kisaran harga terjangkau. Karena jika tidak, celah pelanggaran berupa pembengkakan harga di akhir rantai distribusi pasti akan kembali jadi lingkaran setan. Demikian Aulia Asidik dan Ruskin Wansyah melaporkan dari Jakarta.